Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STA. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Jalan yang kita jalani dalam kehidupan kita sebenarnya sangat dipengaruhi oleh ucapan-ucapan bibir kita. Saya ambil contoh sederhana misalnya bibir bisa membangun persahabatan. Mudah sekali orang yang tidak salah kenal, salah jumpai, salah ucapkan kata-kata yang menyenangkan lalu terjadi persahabatan, eh kamu mau kemana, eh gimana, kamu gimana, eh apa pandangan kamu tentang ini. Akhirnya terjadi sebuah dialog, akhirnya eh saya boleh minta kartu nama kamu, eh saya boleh minta nomor handphone kamu, ayo kita kontak-kontak ya. Akhirnya terjadi persahabatan yang indah walaupun mungkin hanya pertemuan di gereja, misalnya pertemuan di kendaraan umum, misalnya pertemuan sambil sama-sama menunggu anak, misalnya di sekolah. Ya kan, akhirnya terbangun, terbina sebuah persahabatan yang baik. Kenapa? Karena ucapan bibir. Tapi ucapan bibir juga dapat mendatangkan permusuhan teman lama, saudara, tiba-tiba saudara omongin, udah tau gak sih ini kan begini-begini, kan gue udah kenal lama tuh, memang orangnya begini-begini. Lalu ketika orang lain nyampein lagi, masa temen lu ngomongin gini-gini, gini-gini, akhirnya terjadi permusuhan. Kenapa? Karena ucapan bibir. Jadi bibir dapat membuat orang berbahagia, bibir dapat membuat istri merasa berharga. Tetapi sebaliknya, bibir juga dapat membuat orang kecewa, membuat orang putus asa, membuat seorang merasa tidak dihargai. Ketika orang tua mulai mengucapkan kata-kata yang memberi semangat kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya merasa berbahagia dalam hidup, merasa berharga dalam jalan-jalannya. Tetapi kalau ucapan orang tua juga merendahkan, kamu ini tolol, masa sekolah nggak pernah dapat nilai sembilan, cuma enam, tujuh, enam, tujuh, woblok kamu, wah, anak-anak merasa, aduh, sudahlah perjumat lah. Tetapi kalau orang tua mengucapkan kata-kata juga yang memberi semangat, sayang, kamu mama bangga, meskipun kamu dapat enam, tujuh, tapi kamu sudah berjuang memberikan yang terbaik, Tuhan pasti berkati kamu berjuang terus, nah, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah buat yang terbaik, bukan soal hasilnya, tapi mama senang, lihat kamu berbuat yang terbaik, papa bangga, mat kamu berjuang untuk itu. Sehingga si anak dapat enam, si anak dapat tujuh, tetapi di hatinya mendapat penghargaan, itu yang jauh lebih penting. Berarti jalan hidup kita, sangat dipengaruhi oleh ucapan-ucapan bibir, karena Alkitab dengan tegas dan berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya, barang siapa yang mengucapkan hal yang membangun, dia akan melihat kemenangan. Alkitab dengan tegas berkata, kalau kita ucapkan sesuatu dengan iman dan tidak bimbang, tapi percaya, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan memang dalam program ini, kita sedang membahas tentang bibir yang bersih. Ada banyak orang, wajahnya rohani, tetapi bibirnya tidak rohani. Ada banyak orang, kegiatannya kegiatan rohani, pelayanannya pelayanan rohani, kesibukannya kesibukan rohani, tapi bibirnya bukanlah bibir yang rohani. Sebagai hamba Allah, kembali saya mengingatkan, mari kita memiliki bibir yang rohani, karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita ini. Nah, pembahasan kita dalam program ini, tentang bibir yang bersih, kita mau sama-sama lihat dari Sefanya pasal 3, Sefanya pasal 3, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sefanya pasal 3, saudara-saudara, boleh saya beri kesempatan untuk mengambil Alkitab, saudara, supaya kita sama-sama mempelajarinya, atau saudara yang mau mengambil catatan alat tulis, sehingga kita sama-sama mencatat hal-hal penting dalamnya, sehingga kita beroleh kekuatan, dan boleh terus maju di dalam kasih Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan. Nah, dalam Sefanya pasal 3, ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu, artinya sesudah Tuhan menjatuhkan hukuman, setelah Tuhan memurnikan orang-orang yang percaya, aku akan memberikan, perhatikan baik, bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bicara tentang persembahan, bukan hanya bicara tentang uang, bukan hanya bicara tentang korban kambing domba, tapi Tuhan bicara tentang persembahan, ucapan bibir, ucapan bibir yang bersih, ucapan bibir yang berkenan, ucapan bibir yang mendatangkan damai sejahtera. Nah pertanyaannya apa itu bibir yang bersih, yang Alkitab katakan sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Yang pertama saya pelajari bibir yang bersih, berarti bibir yang berisi dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau bibir kita bersih, maka apapun yang terjadi, oh pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang punya bibir, yang penuh dengan sumpah, serapah, makian, bersungut-sungut, bahkan terhadap Tuhan pun, seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, sambil berkata, Tuhan saya udah gak kuat lagi, Tuhan saya gak sanggup hadapi semuanya, Tuhan percuma saya berdoa, Tuhan percuma saya beribadah, Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita memiliki bibir yang jahat, sehingga kita menipu, sehingga kita memaki, sehingga kita mengutuk lewat bibir kita. Sebagai ambalas, saya hanya mau ingatkan, bibir yang bersih, adalah bibir yang berisi pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena seorang jika bibirnya bersih, maka dia buat komitmen dalam hidupnya, tidak akan dia mengucapkan kata-kata sumpah serapah, tidak akan dia mengucapkan kata-kata sungut, karena semuanya itu, hanya mendatangkan kegoncangan dalam hidupnya. Tetapi jika dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, maka bukan hanya bibirnya akan bertambah bersih, tapi hatinya bertambah bersih, hidupnya bertambah bersih, jalan-jalannya menjadi bersih. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar, bahwa sungut-sungut tidak menyelesaikan persoalan, amarah, dengki, makian, tidak menolong hidup kita, tetapi dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan baru senantiasa. Yang kedua, saya pelajari bibir yang bersih, itu berisi perkataan-perkataan firman, karena Alkitab berkata, perkatakanlah firman, oh perkatakanlah firman, janganlah kau lupa memperkatakan firman, karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, oh kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa, setiap kata firman itu berkuasa, artinya, kalau kita sakit, kita perkatakan firman, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan, maka firman itu, yang punya kuasa untuk menciptakan, akan menghadirkan kesembuhan dalam hidup kita, oh setan sedang menyerang keluarga kita, kita katakan dengan iman, oh aku percaya, setan kau tidak punya kuasa dalam hidupku, karena Alkitab berkata lawan iblis, maka iblis akan lari, oh perkataan-perkataan firman, memberikan kemenangan buat kita, tidakkah kita ingat betapa, ketika Yesus diserang dan dicobai oleh iblis, jawab Yesus hanya sederhana, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, berarti perkataan firman itu penting, perkataan firman itu perlu, untuk menguatkan iman kita, perkataan firman itu perlu, untuk memberkati orang lain, dan perkataan firman itu perlu, untuk menghancurkan, setiap pekerjaan-pekerjaan iblis, berarti bibir yang bersih, berisi pujian dan syukur kepada Tuhan, bibir yang bersih, berisi perkataan-perkataan firman, yang ketiga, bibir yang bersih, berisi kata-kata semangat, kekuatan, serta pengharapan, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini kehilangan orang-orang yang memberi semangat, dunia ini penuh dengan pengkritik, pengkritik yang mengkritik, dengan segala kedengkian dalam hatinya, dia mengkritik bukan untuk membangun, dia mengkritik bukan untuk memberi dorongan, tetapi dia mengkritik dengan kata-kata yang merendahkan, bahkan mengejek, dan bahkan, membuat orang lain merasa dirinya tidak berharga, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit di sekitar kita, orang mengkritik sambil berkata, kamu tuh bodoh banget sih, kamu tuh tolol banget, masa beginian aja gak bisa, dengan mudah orang berkata, kamu tuh gak punya otak beginian aja, aku gak bisa ngerjain, dan itu membuat orang lain merasa dirinya semakin tidak berharga, tetapi bibir yang bersih, berisi semangat, kalaupun dia marah sama suaminya, dia marah sama istrinya, dia marah sama anak-anak, tetap dia beri semangat, tetap dia beri kekuatan, aku kan sayang sama kamu, aku kan punya cinta yang tulus kepada kamu, aku kan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita, hanya ini kan perlu kita selesaikan, jadi dia memberi semangat, dia memberi dorongan, dia memberikan kekuatan, dia memberikan pengharapan, itu bibir yang bersih, dan yang keempat, bibir yang bersih, tidak berisi dustah, tidak berisi tipuan, bibir yang bersih, tidak berisi kebohongan, tapi bibir yang bersih, berisi kebenaran dan kejujuran, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kelihatannya, cari orang jujur itu susah banget, dunia ini penuh dengan orang-orang yang penuh dengan trik, dengan dustah, dengan bohong, dengan kelicikannya, tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari bibir kita bersih, ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang benar, ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang tulus, dan Alkitab ajarkan kepada kita, di dalam kejujuran dan ketulusan, selalu ada kebenaran dan kemuliaan, haleluya, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayanan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu, sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya, secara khusus melalui program ini, juga saya mau berdoa, buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, nah, selain yang didoakan secara khusus, boleh terhentukan kanan, selain di dada, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa, Bapak dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka, taruh tangan kanan yang tidak ada, karena mungkin hari-hari ini, kami memiliki bibir yang tidak bersih, kata-kata kami memaki, kata-kata kami menyakitkan, kata-kata kami penuh dengan keputusasaan, tetapi hari ini kami dengar firman, bahwa bibir kami, kata-kata kami, harus berisi pujian dan syukur kepada Tuhan, harus berisi perkataan-perkataan firman, harus berisi semangat, kekuatan, dorongan, dan pengharapan, dan harus jujur, harus tulus, senantiasa Bapak berdoa di dalam nama Yesus, biar senantiasa bibir kami menjadi berkat, dan menyatakan kemurian Kristus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat tidak pernah alam-alam yang menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, hari yang Tuhan, haleluya.